Intro Target pemerintah daerah untuk mewujudkan kota Batam sebagai kawasan pariwisata mendapat dukungan dari para pihak pengusaha. Hal ini merupakan alternatif bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian di Batam yang dikenal sebagai kota industri. Salah satu bentuk dukungan itu adalah dengan keberadaan The Cay Hotel yang sebelumnya bernama Hotel Seruni yang berlokasi di kawasan Kampung Seraya. Selain menjadi bagian dari kebutuhan fasilitas pendukung kepariwisataan, kondisi ini juga menjadi peluang bagi manajemen hotel untuk kemajuan usahanya. Melalui acara peresmian perubahan nama menjadi The Cay Hotel yang diresmikan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Direktur Utama pada The Cay Hotel Angelinus mengatakan meskipun masih menerapkan konsep standar hotel pada umumnya, namun pihaknya yakin bahwa keberadaan hotel yang terletak di kawasan strategis ini semakin diminati tamu yang berkunjung ke kota Batam. Perubahan nama juga diikuti dengan perubahan perancangan interior yang lebih modern yang diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi para wisatawan. Peresmian perubahan nama hotel ini dihadiri oleh dua mantan Kapolda Kepulauan Riau, Kapol Restabarelang, Dirpol Airut Polda Kepulauan Riau, dan Lanal Batam, dan DIM 0316 Batam, dan puluhan pengusaha. Kemudian dengan tubuhannya ini, okupensinya yang tadinya mungkin hanya 60-70 persen, kita mengharapkan bila puluh. Itu yang kita harapkan. Saya rasa pengusaha manapun, kalau tubuh-tubuh baga gini kan mengharapkan yang terbaik. Yang menarik sebetulnya di sini, selain kalau kita sudah desain dengan bagus, kita juga selain itu ada fasilitas seperti kan. Itu yang kadang-kadang orang begitu menyiap, dia lihat itu. Nah, ada tak. Nangka ingin hiburan masalah. Jadi begitu dengan adanya sebetulnya, kita mengharapkan pengusaha semakin lebih. Kalau kamu hidup, saya akan menurut rumah maku, kamu hidup, saya akan berjalan. Dari Batam, Kuan Riau Andri Sofian Triberat Petiti, Salam Triberat. Sampai jumpa di video selanjutnya.